Selamat sore, Pemirsa. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dimanapun Anda berada. Kami senang Anda bergabung bersama kami lagi sore hari ini dalam konsultasi keluarga. Kami bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya mempersatukan kita semua pada kali kesempatan ini. Kita akan berbincang-bincang kembali seputar masalah keluarga. Namun seperti biasa sebelum kita mulai mari kita berdoa. Saya diboleh berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan lagi kepada kami. Bantulah kami untuk dapat menghargai setiap waktu yang Kau berikan dan bantulah kami untuk membuka hati kami. Sehingga hanya perkataan mula yang dapat selalu ada di hati kami. Tuhan terpujakan nama-nama sekarang selama ini. Tuhan terima kasih Tuhan, 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 Tuhan. Amin. Amin. Oke, silahkan. Oke, pada sore hari ini kita mau membahas tentang apa yang dibaca waktu itu. Oke. Pembahasan kita sore hari ini adalah seputar tugas-tugas dari orang tua. Tentunya kita mengambil banyak makalah dan tulisan-tulisan nasihat-nasehat yang diberikan pada kita melalui buku-buku yang baik. Seperti mendining membimbing anak dan juga kaunsel kepada orang tua, kepada guru dan kepada murid. Ini buku adalah versi kecil dari buku yang besar. Namun kalau judulnya Anda lihat adalah nasihat bagi orang tua, guru dan murid-murid. Ini adalah buku yang sangat indah. Buku tulisan dari Alan G. White yang sudah diberikan pada kita ditulis di abad ke-19. Namun masih benar-benar applicable, masih dapat kita pakai dengan baik. Sore hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Duties of Parents, tugas-tugas dari orang tua. Tadi pagi saya membaca dari satu seksi dari buku ini, sangat menarik perhatian saya. Satu hal yang menyinggung bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang terkadang cara-cara mendidik anak kita atau hal-hal yang kita abaikan, mungkin kita anggap sepele, ternyata mempunyai impact atau mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar. Contohnya apa? Nah di halaman 333 dalam buku ini, bunyinya sebagai berikut. Kalau saya bisa, ini karena bukunya bahasa Inggris kita akan terjemahkan secara langsung. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada bisa nyambung dengan topik kali ini. Dan tentunya pasti berkaitan dengan Anda dan pendidikan anak-anak Anda. Bunyinya demikian. Bahaya dari anak-anak muda dilipat gandakan. Ya ini saya langsung terjemahkan saja ya. Di saat mereka masuk ke dalam lingkungan di mana ada jumlah besar anak-anak sebaya mereka. Di antara mereka ada karakter-karakter yang berbeda-beda dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Nah di banyak orang-orang tua cenderung santai menghadapi hal ini. Bukannya sebaliknya mereka meningkatkan upaya untuk mengendalikan atau melindungi anak-anak mereka. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memberikan beban yang sangat-sangat besar kepada anak-anak tersebut. Jadi di saat orang-orang tua ini melihat anak-anak mereka bermain dengan teman-teman sebayanya dan mereka becoming demoralized. Apa ini bahasa Indonesia ya? Moral mereka juga cenderung menurun karena teman-teman mereka. Orang-orang tua ini seringkali mengatakan, sorry maaf, menuduh teman-teman mereka sebayanya. Mungkin bisa dibilang orang tua sering sekali menuduh kesalahan itu dituduhkan kepada teman-teman sebayanya anak-anak mereka. Betul. Padahal bisa dibilang bahwa kesalahan itu datang dari orang tua sendiri. Nah dalam arti kata begini, seringkali kita membiarkan anak-anak kita memilih teman-teman pergaulannya sendiri. Kembali lagi sebelum kita mulai lanjut terlalu jauh, kami mengundang saudara-saudara untuk mengirimkan SMS melalui nomor yang ada di sebelah kanan layar Anda di bagian kanan bawah yaitu 08-111-924-226. Dan kembali lagi saya katakan ini adalah siaran langsung, ada mengirimkan SMS ataupun Blackberry yang ada juga di layar sebelah kanan bawah untuk kita berkonsultasi. Apakah ini berkaitan dengan keadaan keluarga Anda ataupun adakah sesuatu yang perlu di doakan berkaitan dengan hal ini, bukan demikian. Ini adalah topik yang menarik. Orang tua seringkali membiarkan anaknya memilih pergaulannya sendiri. Bagaimana sih, Indi? Ya, sering sekali orang tua memberikan kesalahan itu kepada pergaulan anak-anak tersebut. Padahal kalau kita mau telah lagi lebih dalam, sebenarnya kesalahan itu ada di tangan orang tua. Karena tanggung jawab yang sebenarnya orang tua harus bebankan di dalam kehidupan mereka, di dalam hidup mereka tetapi dia bebankan di dalam kehidupan lingkungan. Sehingga anak-anak tidak bisa mendapat teman di dalam keluarga mereka dan mereka pun harus mencari teman itu di luar. Dan bila mereka mencari teman itu di luar, bisa dikatakan akhirnya siapa yang akan menemani anak-anak mereka yaitu setan sendiri yang akan menemani anak-anak kita. Nah, dilihat kalau begitu dari sini, apakah orang tua yang wajib memilih teman-teman untuk anak-anak mereka atau bagaimana? Kalau saya mempunyai kepercayaan bahwa saya wajib memilih teman-teman bagi anak-anak saya. Apapun, tontonan. Bukan di saat anak itu sudah besar ya, tapi di saat anak itu masih kecil, fondasi itu sedang dibangun. Kalau rumah itu fondasi sedang dibangun, dan orang tua lah yang wajib untuk memilih apapun untuk anak-anak mereka. Tontonan, apa yang didengar, musik, lingkungan, tempat tinggal, pakaian, dan juga apa yang ada di lingkungan mereka. Jangan kita berikan itu kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu mereka belum tahu dampaknya dengan dampak apa yang mereka akan hadapi. Ya, bila kita yang sudah lebih tahu, atau mungkin orang tua yang mungkin sudah bisa diberikan kepercayaan kepada Tuhan, mungkin orang tua harus bisa lebih meng-counsel itu apa ya, mengarahkan anak-anaknya untuk bermain dengan siapa, dan juga untuk melakukan apapun. Sering sekali ada pertanyaan juga yang terlontar di dalam kehidupan saya. Dikatakan seperti ini, bagaimana dengan anak kamu? Apakah nanti kamu tidak takut kalau anak kamu menjadi anak yang kuper? Kurang pergaulan. Kurang pergaulan. Kalau saya bisa mengatakan bahwa anak itu pintar itu bukan karena pergaulan. Anak itu pintar karena satu, pengertian mereka akan firman Tuhan, dan dua, pengertian mereka akan informasi. Informasi-informasi itu gampang mereka dapatkan ya. Mereka bisa mendapatkan melalui internet dan juga buku-buku bacaan. Tetapi kita harus mendampingi anak-anak kita di saat mereka mencari informasi. Jadi di saat anak-anak kita melihat informasi itu, mereka akan bertanya langsung kepada kita, dan kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak kita. Jadi kalau dibilang istilah kuper, kita sebagai orang tua juga kuper dalam hal kuper yang mana ya? Pergaulan yang mana? Pergaulan yang mana ini. Ini menarik tadi disebut, anak-anak itu tidak pintar karena pergaulan. Malah kalau bisa dikatakan secara jujur, hal-hal yang jelek adalah dapat dari pergaulan. Bukannya kita kemudian membatasi, salah, maaf saya katakan ulang. Kita harus membatasi, kita harus pintar memilih kepada siapa anak-anak kita berteman. Ada kalau kita ingat dari waktu kita muda, lihat ada beberapa anak-anak memang teman-teman sebaik kita kalau cari pergaulan selalu yang nakal. Ada juga anak-anak kalau cari pergaulan selalu yang benar. Nah inilah bagaimana orang tua mengarahkan situasi di rumah itu, sehingga yang dicari oleh anak-anak itu adalah pergaulan yang tentunya yang baik. Nah ini suatu yang kita perlu perhatikan bahwa pergaulan anak-anak itu sangat-sangat menentukan moral mereka. Sangat menentukan karakter mereka dan tabiat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang kemudian akan menentukan keselamatan mereka. Ya ini, orang bilang pergaulan masa-masa menentukan keselamatan saya. Nah pergaulan menentukan sikap, sikap yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang menjadi tabiat, tabiat kita yang menentukan keselamatan. Jadi betapa eratnya ini memilih pergaulan dan keselamatan, ya kalau dibilang, ya tentu. Oke, saudara-saudara masih mengundang SMS ataupun Blackberry untuk dikirimkan. Tentunya kami tidak bisa membaca SMS-SMS yang masuk yang tidak berkaitan dengan topik kita kali ini. Kalau ada permintaan doa, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat nanti kita akan mulai malam permintaan doa. Oke, kita lanjut bacaan. Di pasal 19 itu ada, nanti coba Cindy bisa buka. Nah, saya lanjutkan tulisannya ya. Bukannya bersatu dengan mereka yang mempunyai beban yang sama, untuk mengangkat standar moralitas dan bekerja sepenuhnya untuk Tuhan, untuk membenahi anak-anak, banyak orang tua menghibur diri mereka sendiri. Oke, ulangin lagi. Bukannya mereka memperbaiki atau meninggikan moral dan juga mereka menjaga anak-anak mereka, sebaliknya banyak orang-orang tua yang menghibur diri mereka dengan mengatakan, ah, anak saya juga tidak lebih baik dari teman-temannya. Jangan anak-anak saya juga, saya nggak mau buat mereka sok-sok suci lah. Toh anak-anak saya juga punya kelemahan-kelemahan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Di saat orang tua mengatakan, ah anak saya juga, toh juga anak saya lebih nakal daripada teman-temannya. Di saat inilah ternyata kita membiarkan anak kita demoralizing, menurunkan moralitas mereka sendiri. Karena tanpa menyadari orang tua membiarkan, ah ternyata saya mau anak-anak saya main dengan mereka, toh anak mereka lebih baik. Kita juga tidak tahu apa yang menjadi pendidikan anak-anak teman-teman, anak-anak yang di luar sana. Namun, karena kita merasa anak saya, oh anak saya kalau main dengan anak mereka, mungkin anak saya bisa jadi lebih baik. Nah, belum tentu. Nah, orang-orang yang, orang-orang tua yang dengan mudah mengatakan demikian harus berhati-hati. Yang mereka menyembunyikan, kadang-kadang mereka mengabaikan hal-hal yang mungkin terlihat dari jauh, ah ini itu kebiasaan biasa-biasa saja. Anak-anak berbuat begitu, ah biasa-biasa saja. Mereka menyangkal bahwa ada bahaya dalam hal-hal tersebut yang mereka kadang-kadang mungkin mengabaikan dengan tidak sengaja ya. Dan mereka mencoba mengabaikan bahwa Tuhan terlihat. Oke, mereka tidak, mereka dengan sengaja menyembunyikan hal-hal yang Tuhan benci, ya kan, supaya anak-anak tidak merasa dibatasi. Banyak orang-orang tua mengatakan, ah sudahlah saya gak mau terlalu melarang-larang anak saya, nanti anak saya benci sama saya. Bukankah demikian, ini hal yang sering-sering kali terjadi, sehingga orang-orang tertua dikatakan banyak yang kemudian mundur dalam standar mereka di hadapan Tuhan. Bagi para orang tua, bisa juga berikan pertanyaan kepada diri Anda, sebenarnya untuk apa Anda membiarkan anak-anak Anda bermain dengan anak-anak yang lain? Apakah betul-betul Anda ingin sehingga anak-anak Anda mempunyai pengetahuan dari anak-anak itu atau dari lingkungan tersebut? Atau memang ternyata karena Anda sudah sangat sibuk, Anda tidak bisa menjadi teman bagi anak-anak Anda dan Anda mengambil alasan bahwa anak-anak Anda butuh lingkungan karena lingkungan itu untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak Anda? Apakah Anda tidak pernah merasa bahwa pendidikan yang bagus yang Tuhan berikan kepada anak-anak Anda ialah dari Anda? Dari kita orang tua, mengapa kita memberikan, bukan berarti anak-anak kita tidak boleh bermain, anak-anak kita sangat boleh bermain. Tetapi untuk waktu mereka di masa mereka kecil itu waktu untuk pendidikan mereka, waktu untuk fondasi mereka. Bila kita membangun rumah, bagaimana sehingga rumah itu bisa kokoh ialah fondasinya yang memang harus kita buat. Sehingga rumah itu fondasinya kuat dan rumah itu akan terbentuk menjadi rumah yang indah. Begitu juga anak-anak kita, bila dari kecil kita sudah memberikan fondasi yang kuat bagi mereka, mereka pun, ya ditulisan Ronu Buat, dibilang mereka pun akan bisa menjadi penolong bagi teman-teman mereka, mereka pun akan bisa menjadi penolong bagi guru-guru mereka di saat mereka pergi ke sekolah, di saat mereka bermain. Apakah Anda semua tidak mempunyai kerinduan untuk menjadikan anak-anak Anda penolong bagi kehidupan teman-teman mereka? Atau anak Anda menjadi salah satu yang harus ditolong? Betul. Itu dua yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita. Mana yang kita mau? Apakah kita ingin anak-anak kita menjadi penolong? Atau kita ingin anak-anak kita menjadi yang ditolong? Itu yang memang harus kita tanyakan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Nah ini, apa lagi? Saya lihat ini apakah SMS ini berkaitan atau tidak ya? Oke ini permintaan doa. Dan juga sering sekali kita karena kesibukan kita, bukan berarti orang tua tidak boleh sibuk, orang tua boleh sibuk, tetapi diutamakan di dalam kehidupan orang tua yaitu kehidupan anak-anak mereka. Karena anak-anak, kehidupan anak-anak mereka itu ialah jatuh di tangan orang tua. Karena Tuhan menitipkan anak-anak itu di dalam kehidupan kita. Jadi, tanyakan dulu kepada diri kita, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan anak-anak kita? Apakah memang kita inginkan memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan anak-anak kita? Mungkin itu juga hal yang memang secara tidak sadar. Banyak orang tua, banyak kita sebagai orang tua ini ternyata membawa anak kita. Walaupun secara rohani, mungkin secara sadar ingin anak itu menjadi anak baik, menjadi anak-anak Tuhan dan sebagainya. Namun dari kesehari-harian kita, di saat kita membebaskan mereka, kita ternyata sudah membawa mereka jauh daripada Tuhan. Tanpa sengaja. Oke, ini ada tulisan juga, masih di alaman 333. Setiap anak laki-laki dan anak perempuan harus, bahasa inisip gimana ya, harus dipertanggungjawabkan jika mereka absen dari rumah mereka pada malam hari. Setiap orang tua harus mengetahui teman-teman macam apa yang dimiliki oleh teman-anak-anak Anda dan di mana mereka berada setiap saat dan dengan siapa mereka meluangkan malam-malam hari mereka. Ya, beberapa anak-anak menipu orang-orang tua mereka dengan memberikan keterangan-keterangan palsu hanya untuk menghindari supaya tidak membuka apa namanya, kesalahan-kesalahan mereka. Nah, apakah ini menjadi suatu-suatu yang biasa? Biasa sekali. Ini kita juga semua sudah pernah muda, saya sendiri pernah muda, dan namanya anak-anak membohongi orang tua itu sudah hal yang memang sering, sudah bukan hal yang wah luar biasa lagi. Nah, tetapi dikatakan setiap anak-anak laki-laki dan perempuan orang tuanya harus tahu di mana mereka pada malam hari. Pergaulan mereka, teman-teman mereka dengan siapa? Ah, inilah ini yang kadang-kadang sering kali, bukan kadang-kadang, sering kali orang tua abaikan. Kita katakan, eh sudahlah biarin anak-anak muda. Biarin mereka bergaul dengan cara-cara seperti itu, kongkong-kongkong sampai malam-malam dan sebagainya, biarkan. Nah, apakah ini adalah hal yang perlu benar-benar kita abaikan? Ataukah benar-benar ini yang sesuatu yang serius? Dikatakan orang-orang tua harus tahu teman-teman, anak-anak mereka seperti apa, bagaimana mereka luangkan waktu-waktu malam hari mereka. Kenapa malam hari rupanya? Atau mungkin bisa juga disederhanakan bahasanya, yaitu orang tua harus dapat menanyakan di mana anak-anak mereka di saat mereka tidak bisa melihat anak-anak mereka di depan mata mereka. Dibiasakan oleh hal yang terkecil. Jadi di saat mereka kecil, di saat anak-anak itu tidak berada di pandangan kita, kita harus membiasakan diri kita untuk mencari di mana anak kita, sedang apa mereka, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dengar, dan mereka sedang berbicara dengan siapa. Karena bila kita membiasakan hal itu, dengan sendirinya di saat anak-anak besar itu, kita pun akan mempunyai kebiasaan yang bagus. Nah, terlebih lagi dibilang malam hari. Nah, kenapa ini malam hari? Banyak orang tua sekarang malah yang bilang, ah biarinlah itu cara bergaulan anak-anak muda sekarang, ya biarinlah mungkin ke bar, atau mungkin ke klub, atau mungkin ke tidak tahu lah, malam-malam. Biasanya hal-hal malam itu diasosiasikan dengan hal-hal yang tidak baik. Mari kita jujur dengan diri-diri kita sendiri, apakah itu mabuk-mabukan, apakah itu narkoba, apakah itu masalah seks, itu hal-hal yang diasosiasikan dengan kenakalan pada malam hari. Apakah kita cukup menutup mata, membiarkan, mengabaikan, anak-anak kita yang begitu muda, belum dibekali betapa pentingnya hal-hal ini untuk diperhatikan, bagaimana bahayanya narkoba, bagaimana bahayanya seks bebas, bagaimana bahayanya pergaulan-pergaulan malam, dan sebagainya, mabuk-mabukan, anak-anak kita seperti lembaran yang putih, yang masih bersih. Jika kita tidak mendidik mereka dengan baik, dengan benar, dengan semua ketentuan-ketentuan yang Tuhan inginkan, setan sedang mengintai, sedang menunggu mereka di luar pagar. Di pada malam hari, di saat orang tuanya tidur, anak-anak keluyuran, anak-anak yang tidak punya bekal ini, anak-anak yang masih polos ini, yang tidak tahu bahayanya sampai mana, mereka bergaul dengan bebasnya. sehingga mereka terjerat di dalam, terjerat-jerat setan, tambah lama, tambah dalam, sehingga mereka tidak bisa keluar lagi. Siapa yang kira-kira harus bertanggung jawab kepada hal itu? Orang tua pasti. Orang tua tentunya. Dikatakan begitu banyak di dalam kota-kota besar, kejahatan-kejahatan, yang dibilang orang tua katakan itu, ah itu hanya hiburan-hiburan ringan. Itu hanya hiburan-hiburan biasa-biasa saja. Nah ini adalah hiburan-hiburan yang masih dalam batas-batas aman. Yang penting anak saya tidak membunuh, tidak memperkosa orang. Jadi jangan, dalam kata lain, kita tidak bisa dengan mudahnya mengatakan, anak-anak kita aman. Nah saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini coba tanyakan, di mana anak-anak Anda tahu atau tidak? Apakah ini sesuatu yang Anda abaikan, atau sesuatu yang benar-benar Anda pikirkan? Anak-anak kita harus tahu setiap malam mereka di mana dan dengan siapa. Ya, mereka apa yang mereka lakukan? Dan juga di mana dengan siapa dan juga apa yang mereka bahas ya. Pembahasan apa yang mereka bahas di dalam kehidupan mereka ya. Ya, betul. Itu yang memang harus kita tahu. Bukan karena kita ingin menutupi pergauluan anak-anak kita, tidak. Tetapi karena memang anak-anak membutuhkan penjagaan terlebih dulu ya. Kita butuh memberikan masukan-masukan kepada anak-anak kita sebelum mereka pergi keluar nanti ya. Jadi apa orang tua juga harus berpikir bahwa sebelum kita menjadi orang tua, kita juga pernah menjadi anak kecil ya. Di umur-umur anak kecil itu, di umur-umur apalagi di umur-umur SMA ya. Itu umur-umur yang sangat sulit ya, SMA dan kuliah. Itu umur-umur transisi itu sangat sulit. Ya, yang di mana anak kecil juga sudah tidak, orang dewasa juga sudah tidak. Mereka... Anak-anak tanggung. Anak-anak tanggung yang memang mempunyai masalah yang sangat-sangat banyak gitu ya. Masalah yang bisa dibilang masalah yang sudah hampir masalah orang dewasa ya. Sedangkan mereka punya karakter belum siap untuk masuk ke dalam jenjang kedewasaan mungkin ya. Nah, anak-anak remaja terutama ya, ini mungkin khusus anak-anak remaja ya. Di saat sudah bergaul malam-malam tentunya kita bukan anggap ini anak umur 7 tahun, 6 tahun lagi. Tentu sudah umur belasan tahun di mana mereka sudah mulai melihat kesempatan-kesempatan di luar rumah malam hari. Nah, anak-anak usia gini adalah anak-anak yang dibilang masih labil dalam mereka belum tahu identitas mereka. Anak-anak yang mengalami masa puber ini adalah anak-anak yang benar-benar sebenarnya perlu dibimbing dengan hati-hati. Namun ya apakah, apa dah ya jika orang tua dikatakan, wah ini orang tua yang terlalu strik, kok tiba-tiba membatasi. Anak-anak remaja paling tidak suka dibatasi. Namun apakah itu memang demikian ataukah mungkin karena kesalahan kita sejak dulu tidak pernah membatasi. Tidak pernah memberikan lingkungan yang benar kepada anak-anak kita. Kalau saya bila di saat bertemu dengan argumen seperti itu, saya suka untuk kembalikan argumen itu di dalam Ronubuat maupun di dalam Alkitab. Apa yang Ronubuat dan juga Alkitab katakan ya. Karena, nah itu yang tadi saya bilang, Anda ingin anak-anak Anda untuk apa? Ya, bila Anda ingin memang anak-anak Anda untuk mengenal Kristus, ya anak-anak Anda untuk melayani Kristus, ya kita akan membutuhkan buku Renubuat dan juga Alkitab. Tetapi ada juga orang tua yang memang mau bahwa, oh anak-anak saya harus sukses dulu, sukses baru melayani Tuhan. Ya, kalau itu bisa dibilang Anda tidak membutuhkan Alkitab dan juga Renubuat ya. Oke, ini lanjut dikatakan, anak-anak muda harus bisa dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang teguh. Supaya mereka bisa menggunakan kekuasa-kuasanya Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Tuhan sudah memberikan kepada masing-masing anak-anak muda ini kuasa untuk memilih. Namun kalau tidak diberi, apa namanya, diberi bekal, mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan kuasa-kuasa tersebut. Anak-anak muda seringkali mengikuti impulse, impulse itu dorongan atau hasrat, terlalu besar dan secara buta, ya membuta. Tanpa suatu referensi terhadap prinsip-prinsip yang benar, mereka selalu constantly in danger. Mereka selalu senantiasa berada di dalam suatu lingkungan yang berbahaya. Jika mereka tidak dapat mendapatkan tuntunan dan perlindungan dari orang tua dan para wali mereka atau guardian mereka, penjaga mereka, mereka harus dilatih untuk self-reliance, untuk bergantung pada diri sendiri dan bergantung pada Tuhan tentunya. Maksudnya untuk self-reliance, bersandar pada Tuhan dan menggantung percaya pada diri sendiri dan mengendalikan diri sendiri. Ini harus diajarkan kepada mereka dalam prinsip-prinsip yang benar. Nah tadi dikatakan seberapa bahayakah ini amusement atau pergaulan malam-malam yang anak-anak muda tentunya gandrung. Nah bagaimana dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara anda pemirsa, apakah ini menjadi suatu masalah dalam kehidupan anda? Nah tentunya kalau jika ini menjadi suatu problema, inilah ternyata yang Tuhan inginkan untuk kita betulin. Untuk kita benahi dalam kehidupan kita. Bahwa kita mesti mengetahui, jika anak-anak itu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, tentunya hanya karena satu alasan. Tetapi sering sekali orang tua mengatakan, dan juga anak mengatakan bahwa, oh mereka baik kok. Tapi hanya satu yang dibilang orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Apa namanya, anak-anak muda ini selalu mengatakan juga, mereka juga sudah sering, karena terlalu seringnya anak-anak muda ini bohong. Dan tidak jujur dengan orang tua, kemudian orang tua juga sudah menjadi suatu kultur mengatakan bahwa, ya sudah lah, anak saya mau diapakan juga, toh dia akan bohong juga. Ya jadi kemudian orang-orang tua ini merasa tidak perlu lagi mengadakan suatu kedekatan dengan anak-anaknya, ya kan, untuk menjadi teman, menjadi kawan, dan sebagainya. Akhirnya, ya tambah jauhlah jurang antara anak dan orang tua tersebut, sehingga anak-anak sendiri pun tidak nyaman membicarakan orang tua. Nah, sesungguhnya ini hanya mengingatkan kembali kepada kita, akan satu hal, bahwa jika anak-anak yang tadi saya mau katakan, jika anak-anak Anda selalu mencari pergaulan yang salah, mencari pergaulan yang tidak benar, adakah akar dari permasalahan itu datang dari Anda sendiri? Orang tua sendiri yang tidak pernah menyediakan suatu lingkungan yang baik dan yang benar. Akhirnya mereka tidak kenal lingkungan baik itu seperti apa? Ya, bagaimana kalau seorang anak ini mengenal lingkungan suatu yang sangat asing bagi mereka? Contohnya apa? Kalau anak-anak, bagaimana anak-anak yang tumbuh dengan, wah biasa di rumah, omong-omong kotor, omong-omong kasar, dan sebagainya, bagaimana kita menyediakan suatu sarana bagi anak-anak kita supaya satu hari kelak mereka mempunyai anak-anak yang bertutur kata yang baik? Bagaimana kalau kita di rumah membiasakan kata-kata yang keras dan kasar dan sebagainya, memaki-maki, bagaimana kita harapkan anak-anak kita untuk tidak demikian? Kemudian cocoklah dia mencari teman-teman yang memang, yang sudah menjari kebiasaan mereka, telinga mereka, wah inilah bahasanya sama dan bahasa saya di rumah. Inilah bahasa-bahasa dan perlakuan-perlakuan seperti inilah yang mereka, oh yang saya biasa temui di rumah saya. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang saya biasa lihat yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga saya. Nah inilah, jadi hal-hal yang mendasar di sini yang kita perlu ketahui adalah sebenarnya mendidik anak-anak itu, jika kita menginginkan anak-anak itu untuk menjadi orang-orang yang tertentu yang kita inginkan, kitalah dahulu orang-orang tua yang harus menjadi pendidik-pendidik yang andal. Tidak ada orang yang bisa mendidik dengan sempurna kalau dia tidak mau dididik dulu untuk menjadi sempurna. Ya? Bagaimana? Oke. Ini berkaitan dengan hal ini, ada satu bacaan yang menarik lagi, yaitu di dalam buku Mendidik dan Membimimik Anak, pasal ke-19. mana ke-19? Baik, pasal ke-19. Bunyinya, awasi pergaulan. Jika orang tua menghendaki agar anak-anak mereka suci, mereka harus mengeliling anak-anak itu dengan pergaulan yang suci dan yang berkenang di hadapan Tuhan. Betapa ketatnya orang tua harus mengawasi anak-anak mereka dari kebiasaan-biasaan yang sembarangan, yang longgar dan yang merusak. Para bapak dan ibu, apakah engkau menyadari pentingnya tanggung jawab yang ada di atas bawahmu? Nah, bagaimana pemirsa? Apakah kita semua menyadari pentingnya tanggung jawab yang Tuhan memberikan di pundak kita? Apakah kita membiarkan anak-anak kita bergaul dengan anak-anak lain, tanpa memeriksa pendidikan macam apa yang anak-anak yang lain tersebut terima di dalam rumah tangga mereka? Apakah kita dengan sembarangan, wah ini ya sudahlah main dengan siapa saja kamu mau main anak? Tidak demikian. Bahkan dikatakan di sini, tetangga-tetangga mungkin mengizinkan anak-anak mereka datang ke rumahmu. Mungkin saja. Dan bahkan bermalam bersama dengan anak-anakmu. Nah, di sini ada suatu ujian dan suatu pilihan bagimu, orang tua, untuk mengambil risiko bahwa tetanggamu itu mungkin akan tersinggung karena engkau suruh anak-anak mereka pulang. Atau membiarkan mereka dan mengizinkan mereka bermalam bersama anak-anakmu. Dan dengan cara demikian membiarkan mereka untuk diajar dalam pengetahuan yang akan menjadi kutuk selama umur hidup mereka. Nah, sudara ini kayak seperti nggak main-main ya. Mungkin teman-teman kita, teman-teman anak-anak kita yang kita, kita tidak tahu pendidikan yang didapatkan oleh mereka, oleh orang tua mereka seperti apa. Kita jangan sembarangan mengajak anak-anak itu tidur di rumah sekamar dengan anak-anak kita. Selain bahaya secara fisik, tentunya ya, kebiasaan-kebiasaan yang amoral, yang imoral. Ya, kita sudah tahu hal-hal seperti itu apa. Anak-anak ini sangat, sangat tinggi curiosity mereka, kepenasaran mereka, sangat tinggi. Jangan bawa anak-anak luar, anak-anak lain datang ke tempat Anda untuk bermalam kalau Anda tidak tahu benar-benar siapa. Pendidikan macam apa yang anak-anak tersebut sudah terima di rumah mereka. Jangan sembarangan. Lalu, apa namanya, jangan juga sungkan-sungkan kalau mereka di jauh-jauh dikirim untuk orang tuanya nginap di tempat Anda. Kemudian Anda katakan, enggak, maaf anak, kami tidak bisa menerima kamu menginap di sini. Lebih baik kamu pulang. Jangan tersinggung. Ini adalah pintu. Anak-anak kecil kalau malam-malam mereka ngobrol-ngobrol, mereka melakukan hal-hal, mereka bercerita-cerita, kebiasaan-kebiasaan, saling bertukar di belakang pintu yang kita tidak tahu orang-orang tua. Inilah hal-hal yang harus kita jaga sejak mereka kecil. Orang-orang tua seringkali teman-temannya, tetangga-tetangga, nginap-nginap dan sebagainya. Batasi. Bahkan bukan batasi saja. Jangan. Jangan tergoda karena hal-hal ini bisa membahayakan. Ditulis di sini. Oke. Lebih baik kita berdesak-desakan di tempat tidur yang kecil daripada anak-anak kita dibiarkan tidur bersama anak-anak yang kita tidak tahu pendidikan macam apa mereka dapatkan di rumah tangga mereka. Didikan pagar pelindung terhadap hawa nafsu birahi. Ini penting juga. Mereka yang mempunyai tugas untuk menjaga hak milik Tuhan di dalam jiwa dan tubuh anak-anak kita yang telah dijadikan sesuai dengan peta Tuhan harus mendidikan pagar pelindung supaya pemanjaan nafsu birahi yang merajalela dewasa ini yang sedang merusak kesehatan jasmani dan ahlak ribuan orang. Jikalau sebab yang sebenarnya dari banyak kejahatan yang sekarang ini dicari akan tampak bahwa itu disebabkan oleh karena kelalaian para bapak dan ibu yang bersikap acuh tidak acuh terhadap hal ini. Kesehatan dan hidup idus sendiri dikorbankan kepada kelalaian yang menyedihkan ini. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan juga. Karena di saat kita langah, anak-anak bersama pergaulan-pergaulan teman-temannya akan mengarahkan mereka ke kejahatan-kejahatan birahi. Penyimpangan-penyimpangan seks dan kejahatan-kejahatan keanehan-keanehan yang didasarkan kepenasaranan mereka ini kita harus tahu hati-hati. Jangan kita abaikan. Ini bukan hal yang sepele. Ini akan membawa mereka kepada suatu masa depan yang bisa-bisa membahayakan jika mereka dibiarkan berlarut-larut dalam hal seperti ini. Nah ini apalagi nih. Jika orang tua gagal memberikan pada anak-anakmu pendidikan di mana Tuhan menjadikannya sebagai tugasmu engkau harus mempertanggungjawabkan segala akibat-akibat padanya. Nyah itu siapa? Tuhan sendiri. Akibat-akibat ini tidaklah terbatas pada hanya anak-anakmu saja sebagaimana satu duri yang dibiarkan untuk bertumbuh di kebun menghasilkan satu panen yang sama jenisnya. Demikian pula dosa-dosa yang diakibatkan oleh kelalaianmu mengadakan kebinasan kepada semua orang yang berada di pengaruh mereka. Wah, kita tidak saja membahayakan anak-anak kita saja kalau kita lalai. Apa dikatakan tadi Zeni? Kita juga membawa kutuk, kita membawa dosa kepada orang-orang lain banyak kepada siapa anak-anak kita memberi pengaruh. Ya, artinya kalau kita tidak mendidikan anak-anak kita dia mereka pun akan menjadi racun kalau mereka keluar di pergaulan. Mereka bergaul dengan tidak benar, teman-temannya bergaul, teman-temannya menjadi rusak juga moralnya karena anak-anak Anda, karena Anda lalai mendidik mereka. Oke, bagaimana Zeni? Jadi memang, jadi bukan sampai seterusnya dari kecil sampai dewasa Anda terus memperlakukan anak Anda dengan satu metode yang sama ya. Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan ialah metode pertama yang harus diberikan kepada anak-anak Anda ialah metode yang tadi diberikan informasinya. Selain itu, di saat anak-anak dewasa, anak-anak Anda mempunyai metode yang berbeda pastinya. Karena di saat anak-anak Anda sudah mendapatkan fondasi yang kuat, anak-anak Anda ya Allah akan menjadi penolong bagi lingkungan mereka. Karena kalau dari sejak kecil Anda membiasakan itu, anak-anak Anda juga akan menerima informasi-informasi yang sebenarnya belum seusia mereka untuk dapat menerima informasi tersebut. Dan juga bukan berarti anak-anak Anda tidak boleh main. Anak-anak Anda boleh main. Tetapi Anda harus berada di samping mereka, memberikan mereka informasi dan juga petunjuk-petunjuk di saat mereka melihat ada kebingungan yang mereka lihat. Disitulah tugas kita sebagai orang tua, mendampingi anak-anak kita. Anak-anak kita bisa dibilang kita tidak bisa mensortir semuanya terlihat sempurna. Pasti tidak. Tetapi kesempurnaan itu hanya ada bila Anda menemani anak Anda di saat anak Anda melihat sesuatu yang mereka tanyakan, Anda lah yang akan memberikan nasihat atau memberikan petunjuk kepada anak-anak Anda. Jadi saudara-saudari dan juga bapak-ibu bayangkan bila anak Anda bertemu atau melihat sesuatu yang membingungkan, tapi di samping itu tidak ada Anda. Tidak ada kita sebagai orang tua. Kira-kira siapa yang akan memberikan penjelasan itu kepada anak-anak kita? Ada satu pertanyaan yang masuk dari saudara Indra Maisyaan, Bangko Jambi. Saudara Indra, selamat berjumpa. Keluarga, adakah dampak mental anak berkurang bila ayah tidak dekat dengan anak karena urusan kerja yang cukup lama? Ini sangat menarik sekali, apakah ada dampak mental anak berkurang bila ayah tidak dekat dengan anak karena urusan kerja yang cukup lama? Ya, ini dampaknya tentu ada. Tugas seorang ayah adalah bukan hanya memberi nafkah saja. Bukan hanya memberi makanan saja kepada anak-anak dan keluarganya. Ini adalah suatu yang seringkali ayah-ayah ini para orang tua, laki-laki sering mengatakan, ah yang penting sudah cukup makanan, bagi-bagi sudah cukup, mainan ada, sekolah sudah lancar. Sudah tugas saya selesai. Tidak. Tugas seorang ayah juga harus adalah mengadakan suatu stabilitas mental di dalam rumah tangganya. Ayah adalah yang mengatur rumah tangga, yang mengarahkan kemana rumah tangga itu melangkah. Itu satu. Dan juga ayah adalah sumber disiplin. Biasanya ayah inilah panutan disiplin dari anak-anak. Ibu memberikan kasih sayang, ibu itu lebih detail dari urusan keluarga sehari-harian dan sebagainya. Namun ayahlah yang memberikan peran untuk mendisiplin anak-anak. Jadi bisa dibilang kalau di Renubut mengatakan bahwa ayah itu ialah pengikat atau pengerat di dalam keluarga mereka. Ya, perkat. Ya, perkat di dalam rumah tangga. Jadi bukan ibu yang perkat, melainkan ayah. Ayah itu ialah penjaga di dalam rumah tangga mereka. Jadi bayangkan bila tidak ada sosok seorang ayah, siapakah yang akan menjaga rumah tangga itu. Dan bila kita memberikan semua tanggung jawab kepada seorang ibu, alangkah mungkin pekerjaan itu harus dibagi dua. Ayah dan ibu itu harus ada. Karena anak-anak itu juga butuh sosok seorang ayah. Dan juga ibu, istri juga butuh sosok seorang suami. Ya, jadi mengapa dibilang bahwa kepala istri ialah suami dan kepala suami ialah Tuhan. Bagaimana bila suami tidak ada di rumah tangga, siapa yang akan berbicara langsung? Betul. Ya, bukan akan berbicara langsung melalui suami pastinya. Kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan ya. Kepala istri ialah suami, kepala suami ialah Tuhan. Nah, memang seringkali orang dengan muda mengatakan, oh istri bisa saja mengambil peran seorang suami. Di saat suaminya pergi jauh, atau di saat suaminya tidak ada sama sekali. Namun, berbeda kalau memang suaminya meninggal ya mungkin ya. Anak-anak itu akan mengerti. Namun jika jauh dari ayah, Tuhan menginginkan keluarga itu utuh. Ya, anak-anak itu belajar menghormati disiplin dan arahan seorang ayah itu, dia belajar juga bagaimana menghormati tata tertib dan peraturan. Dan juga dibilang ayah itu adalah seorang imam. Imam ini tugas ini tidak bisa digantikan. Jadi seperti, ya imam tidak bisa digantikan. Makanya kalau di Renubuat dan juga Alkitab dibilang, iyalah imam, ayah lah, maka dibilang ayah perkat. Ayah lah yang akan mengumpulkan istri dan juga anak-anaknya pada pagi hari. Dan seorang bapak lah yang akan mengumpulkan istri dan juga anak-anaknya pada malam hari. Dan seorang ayah lah yang harus berdoa, memohon ampun atas setiap dosa istri dan juga anak-anaknya pada pagi dan juga malam hari. Benar, itulah tugas seorang pemimpin keluarga tersebut. Seorang imam. Meskipun dibilang ada tulisan bahwa istri bisa menggantikan, tetapi menggantikan untuk sesaat, bukan menggantikan untuk seterusnya. Tetapi memang bagi saudara, bagi saudari yang memang sudah tidak mempunyai suami, suaminya sudah meninggal, Tuhan lah yang akan menggantikan posisi itu. Tetapi bila suaminya masih ada, keluarga masih lengkap, ayah, ibu masih ada, suami istri masih ada, alangkah baiknya bila kebersamaan dan juga bila tugas-tugas itu diisi dengan orang yang memang sudah diberikan tugasnya masing-masing kepada Tuhan. Tuhan memberikan peran bagi orang tua bukan hanya untuk mencari nafkah saja. Peran sebagai kepala rumah tangga itu harus selalu ada di hadapan anak-anak supaya mereka belajar mengenal otoritas. Mereka belajar mengenal peraturan, disiplin, dan juga otoritas. Kepemimpinan seorang ayah itu, gaya kepemimpinan seorang ayah itu adalah baik bagi anak untuk melihat. Supaya dia juga bisa terapkan ke dalam kehidupannya rumah tangga nanti. Jika peran seorang ayah berkurang karena ayahnya ini pergi jauh, selalu tidak pernah di rumah dan sebagainya, kemudian peran seorang ayah ini menjadi rancu, tidak jelas. Bagaimana tugas seorang ayah? Anak yang tidak pernah melihat peran seorang ayah yang ada di rumah, kemudian juga akan bingung. Tentu ini suatu hal yang perlu diperhatikan, yang perlu dipuasakan dan didoakan lebih jauh lagi. Tentunya tidak dengan mudah kita tiba-tiba untuk menerima hal ini, namun tentu Tuhan menginginkan. Di ulangan 6 ayat 4 sampai 8 dikatakan, kita sebagai orang tua, bukan hanya ibu saja, bukan hanya bapak saja, yang memberikan pendidikan berulang-ulang mendisiplin anak-anak kita dengan setia setiap hari. Bapak perannya ada, ibu perannya ada. Jadi memang seorang ayah itu dibutuhkan ya, karena di buku Adventist Home atau Keluarga Bahagia dituliskan bahwa keluarga itu Tuhan desain seperti perusahaan. Kalau perusahaan itu harus ada pemimpinnya, asistennya, dan juga karyawannya. Itulah yang Tuhan desain. Bukan untuk, terkadang kita bertanya kenapa saya harus desain seperti perusahaan, tetapi disitulah kita belajar otoritas, belajar otoritas ya, belajar saling menghormati ya. Jadi bayangkan bila di dalam satu perusahaan tidak ada pemimpinnya, atau cuma ada asistennya, itu perusahaan tidak akan berjalan dengan maju dan juga lancar. Benar. Oke, baik saudara-saudara. Kalau tidak ada pertanyaan lagi yang sehubungan dengan pelajaran pembahasan kita sore hari ini, sebagai konklusi, jadi apa yang bisa kita tarik di sini adalah orang tua harus pengawasi pergaulan anak-anak. dimulai dari kapan? Dimulai sejak dini. Karena pergaulan-pergaulan ini akan menentukan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan mereka akan menentukan sifat mereka. Kebiasaan mereka menjadi sifat, sifat menjadi satu tabiat. Tabiat itulah yang menentukan apakah anak itu akan Tuhan selamatkan atau tidak. Dan juga bagi para orang tua ingatlah bahwa sejak dini itu ialah waktu yang sangat mudah bagi kita untuk dapat mendidik anak-anak kita. Bila Tuhan masih memberikan waktu itu, pakailah setiap waktu yang Tuhan berikan untuk dapat kita pakai sesempurna mungkin untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kesalahan itu timbul di dalam kehidupan kita, karena keteledoran kita, ketidakmauan kita. Jadi bila Tuhan masih memberikan waktu itu, pakailah. Jadi anda bayangkan bila anak anda sudah besar, itu bukan berarti tidak bisa. Semua ada jalan, semuanya bisa. Tetapi memang lebih sulit untuk mengembalikan anak yang memang sudah jadi. Lebih sulit untuk membongkar. Untuk memenahi lebih sulit daripada mencegah. Ya, jadi inilah panggilan bagi setiap, oh ada lagi, maaf ada lagi pertanyaan. Nah ini dari, ada satu pertanyaan mungkin saya rasa yang terakhir. Dari Bapak Saudara Gandasyanipar, Sibolga, Sumatera Utara. Apa kabar Bapak? Apa kabar? Sebagai orang tua apakah dengan menyuruh anak ikut pramuka atau kerohanian atau eskul ekstra kurikuler ya, di sekolah akan positif membantu perilaku anak? Ya, tentunya segala hal yang untuk membawa suatu kedisiplinan dan juga untuk mental anak adalah baik. Kita harus lihat juga kegiatan-kegiatan apa, ekstra kurikuler ini seperti apa. Tentunya tidak perlu anak-anak kita dibawa untuk bela diri dan sebagainya, kemudian mengajarin anak-anak berantem, mungkin tidak usah diajarkan ekstra kurikuler yang akhirnya mengarahkan mereka menjadi anak-anak. Ya, begitu banyak. Kita harus tetap menelaah. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Apakah ekstra kurikuler ini, apakah aktivitas ini membawa kerohanian anak-anak saya lebih baik? Aktivitas ini berguna? Aktivitas ini benar-benar mengajarkan anak-anak kita untuk lebih mengenal Kristus dengan merendahkan hati atau tidak? Bukan hanya kegiatan, bukan hanya untuk mengisi waktu saja tentunya ya. Pada Pak Ganda, Sianipar, atau Ibu Ganda ini ya. Ya, ini yang harus kita telah setiap kali kita mau membawa anak kita ke dalam suatu perkumpulan atau aktivitas. Bagi saya, jadikanlah anak Anda sebagai teman Anda dan jadikanlah Anda sebagai teman anak Anda. Bila anak Anda keluar, bila mereka menemukan sesuatu yang memang janggal, mereka akan datang kepada Anda dan bertanya langsung. Ya, dan Anda akan memberikan jawaban itu kepada anak-anak Anda. Jadi itu yang memang harus di-build ya. Ya, harus dibangun. Harus dibangun. Ya, dan juga itu yang tadi kita sampaikan, panggilan kepada setiap orang tua, jadikanlah anak-anak sebagai teman Anda dan jadikanlah diri Anda sebagai teman anak-anak Anda. Bila Tuhan masih memberikan waktu, pakailah waktu itu dengan sebetulnya. Amin. Oke, baik saudara-saudara. Pertanyaan-pertanyaan, SMS yang belum kita baca. Nanti kita akan baca pada sesuai dengan acara masing-masing. Kembali kami di sini mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada Tuhan atas kebersamaan kita semua dengan Anda-Anda semua dimanapun Anda berada. Tentunya waktu yang Anda sudah luangkan untuk berdiskusi. Terima kasih. Kami bersyukur. Mengucapkan terima kasih untuk itu. Dan kami juga berharap berjumpa lagi minggu depan dengan acara yang sama dan juga channel yang sama. Dan jangan lewatkan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat akan ada akan ada malam permintaan doa. Baik. Jangan lewatkan. hampir satu jam ke depan kita akan kembali tayangan langsung untuk mengadakan permintaan doa. Baik. Untuk menutup acara kita mari kita berdoa bersama-sama. Oke. Mari. Oke. Mari kita berdoa ya. Bapak kami di surga terima kasih Tuhan kebersamaan kami dan pemirsa dimanapun mereka berada Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang indah yang Tuhan sudah titipkan bagi kami untuk kami pelajari bagaimana membatasi anak-anak kami dari pergaulan yang tidak baik. Adalah tugas kami Tuhan. Adalah keharusan bagi kami untuk dengan siapa anak-anak kami bergaul. Biarlah dengan usia-usia mereka yang masih muda ataupun masih remaja sekalipun tidak ada kata terlambat Tuhan. Biarlah kami sebagai orang tua datang kepada Tuhan minta ampun segala kesalahan kami yang sudah kami buat Tuhan mengadakan suatu pembaruan dalam kehidupan kami mulai hari ini. Supaya apa yang kami lontarkan terhadap anak-anak kami sebagai pendidikan dapat menjadi suatu yang indah di hadapan mereka untuk mereka ambil dalam kehidupan mereka. Begitu banyak keurangan kami Tuhan kami doakan semua pemirsa dengan pergumulan mereka dan saudara-saudara kami juga saudara Sianipar dan juga saudara Siaan yang sudah mengirim pertanyaan mereka apabila ini menjadi satu masalah dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan mau jamah keluarga-keluarga ini supaya Tuhan adakan suatu pembaruan yang baru dalam pendidikan anak-anak mereka dalam perjalanan mereka mengenal Tuhan. dan menjadi orang-orang yang Tuhan banggakan dalam muka bumi ini. Terpujilah namamu Tuhan atas acara ini satukan kami kembali dalam acara yang sama kali yang berikut. Dalam nama kami berdoa berdoa syukur. Amin. Amin. baik. Sekian acara kami kita berjumpa kembali dalam acara yang sama kali berikut. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.